kalau mengembangkan materi ini jadi nanti bagi teman-teman leader setelah mendengarkan sharing ini mungkin boleh apa namanya WA ke saya kira-kira apa yang perlu ditambahkan jadi tolong berikan feedback juga teman-teman biar materi kita yang baru ini bisa semakin berkembang dan menjadi semakin baik dan lebih baik lagi biar bisa menambah kesuksesan teman-teman agent-agent di lapangan nanti oke teman-teman tanpa panjang lebar saya akan lihat screen teman-teman layar kelihatan teman-teman oke selamat datang di kelas move view teman-teman dimana hari ini kita akan memulai pembelajaran mengenai online prospecting khususnya di produk rumah sakit teman-teman dan di kurikulum kita di tahun 2021 ini teman-teman itu ada tiga kategori agent nanti teman-teman agent yang baru terdaftar agent yang mandiri dan agent yang sudah profesional nanti teman-teman nah bagi agent yang baru terdaftar yang baru lulus AGI itu teman-teman masuk ke kategori agent baru dimana teman-teman bisa ikut kelas startup nanti teman-teman di kelas startup ini teman-teman bisa belajar ada beberapa kelas yaitu pertama belajar mengenai mindset sebagai agent seperti apa kemudian belajar mengenai online prospecting karena saat ini sedang pandemi jadi untuk membantu teman-teman dalam tetap melakukan aktivitas selama pandemi kita membuat kelas online prospecting teman-teman kemudian ada produk mengenai basic presentation RGP rekening jaminan penghasilan dan basic presentation rumah sakit teman-teman jadi ini cara menawarkan pertama kali ke calon nasabah kita dan ini adalah cara untuk closingnya nanti teman-teman di trial closing RGP ini adalah kelanjutan dari basic presentation RGP trial closing rumah sakit kelanjutan dari basic presentation rumah sakit teman-teman nah setelah kelas startup kalau teman-teman sudah mulai biasa dalam prospecting teman-teman bisa lanjut lagi ke kelas yang produk di mana produk yang bisa dipelajari adalah unit team versus tradisional terus segala satu yang berhubungan dengan asuransi jiwa di live ini kemudian yang berhubungan dengan sakit kritis rumah sakit dan syariah teman-teman nah lanjut setelah memiliki beberapa nasabah teman-teman bisa lanjut di kelas level up yaitu belajar mengenai activity management cara menangani penolakan di handling objection kemudian cara menangani service jadi setelah closing apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa mendapatkan referensi-referensi dari nasabah kita itu ada di kelas servicing kemudian cara menangani klaim dan cara building kita punya software di mana level up ini minimal harus punya 5 case agentnya teman-teman nah kalau sudah lewat dari itu sudah punya up 100 juta nah teman-teman bisa masuk di kelas yang agent profesional yaitu kelas MDAT di mana belajar cara sebagai financial advisor cara review polis nasabah karena di luar sana mungkin ada nasabah yang sudah punya banyak polis kemudian ada juga belajar search idea service excellence dan business branding teman-teman nah tujuan di kelas hari ini teman-teman kita akan mempelajari bagaimana cara kita menawarkan ke calon nasabah kita manfaat rumah sakit secara online teman-teman dan kita harapkan supaya agent-agent menjadi lebih profesional dalam menjelaskan ke calon nasabah nanti teman-teman sorry teman-teman sebentar saya mute oke kita lanjut teman-teman sorry lagi rada-rada pilak tiba-tiba jadi suara agak mindeng oke nah kita mulai siklus penjualan kita teman-teman itu dimulai dari yang namanya leads nanti teman-teman yaitu dimulai dari prospecting kemudian lanjut ke janji kemudian lanjut ke presentasi program yang akan kita tawarkan kemudian lanjut ke trial closing dan kemudian lanjut ke closing teman-teman nah setelah closing terjadilah penjualan disini ada angka 100 sampai 10 maksudnya apa teman-teman dalam tahap prospecting prospecting ini dimulai dari langkah awal yaitu kita bangun database kita teman-teman kita bikin list nama calon-calon orang yang akan kita coba untuk prospect nah daftar nama ini harus sebanyak mungkin makanya disini minimal 100 teman-teman dari 100 orang daftar nama yang sudah kita listing kita buat daftarnya kemudian kita coba hubungi untuk janji temu itu biasanya nggak mungkin 100-100nya bisa nah biasanya akan berkurang sekitar 20% yaitu jadi 80 orang teman-teman dari 80 orang yang berhasil kita bikin janji temu kadang-kadang ada aja yang mungkin tiba-tiba ada halangan mendadak sehingga kita hanya bisa presentasi ke 50 orang nanti teman-teman nah setelah kita presentasi itu nanti apa namanya ada orang yang langsung menerima langsung oke setuju untuk ngambil kemudian ada juga orang yang mungkin keberatan sehingga kita harus atau mungkin mereka ragu-ragu sehingga kita harus jelaskan lebih baik nah sehingga pada saat kita mencoba trial closing itu jumlahnya berkurang lagi nanti teman-teman dari 50 orang kita trial closing yang oke 30 orang yang udah oke siap tanda tangan dari 30 orang yang siap tanda tangan kemudian dari hasil medical check up itu tinggal 20 nanti setelah 20 udah oke dari hasil check up yang ada yang bagus ada yang jelek kalau jelek mungkin bisa ditolak oleh pudensial sehingga nanti tinggal 10 orang yang benar-benar jadi nasabah kita teman-teman jadi makin banyak kita punya apa namanya list nama prospecting makin banyak juga nanti orang-orang yang benar-benar bisa ambil polis dan jadi polis ya teman-teman jadi teman-teman harus bikin daftar nama sebanyak-banyaknya teman-teman jangan berpikiran bahwa ah di handphone ada namanya nggak usah dicatat nah percaya deh teman-teman teman-teman nggak bakal nanti telepon urutan dari orang-orang yang ada di handphone tapi kalau teman-teman nanti udah bikin di kertas teman-teman kan setelah teman-teman list nama-namanya bisa disortir mana yang kira-kira paling lumayan secara finansial mana yang kira-kira paling sehat dari semua teman-teman kita mana kira-kira yang keluarganya paling banyak karena kalau satu keluarga terdiri dari suami istri dan tiga anak ketemu satu orang ada kemungkinan closingnya lima orang dibandingkan yang masih single ketemu satu orang closingnya satu orang teman-teman jadi itu semua nanti menentukan angka di akhir tahun itu seberapa suksesnya kita nanti teman-teman jadi buatlah daftar nama sebanyak mungkin setelah itu teman-teman sortir teman-teman nah daftar nama selain dari handphone bisa juga dari list teman-teman list itu adalah sumber daftar nama apa aja list sumber dari list ini adalah pertama phonebook handphone udah pasti kalau teman-teman buka phonebook teman-teman dimulai dari abjad A pencet ke bawah 50 kali pun saya rasa masih di huruf A teman-teman jadi di handphone teman-teman mungkin ada yang seribu ada yang dua ribu calon prospek di sana jadi sumber data pertama adalah dari phonebook handphone kita teman-teman sumber data kedua calon prospek kita adalah dari media sosial baik dari tiktok, dari instagram, facebook, dan lain-lain teman-teman jadi kalau angkatannya ABG, angkatan babi gue nah itu kan dari phonebook pasti tapi kalau angkatannya kita yang kolonial 35 tahun atau 40 tahun ke atas mainnya masih di facebook angkatan yang tengah-tengah mainnya di IG angkatan jaman sekarang banyak yang main di tiktok teman-teman jadi media sosial ini adalah sumber data juga buat kita prospek nanti teman-teman nah itu juga bisa dari center of influence teman-teman mungkin kita kalau masuk di satu klub contoh klub goes klub foto atau klub fitness biasanya ada satu orang yang menonjol teman-teman dimana orang-orang lain itu suka deket dengan dia teman-teman dan biasanya kalau sebagai center of influence biasanya apa yang dia pakai orang lain akan miru salah satunya mungkin juga artis teman-teman kalau artis pakai barang tertentu biasanya orang-orang yang ngefans sama dia akan meniru gaya yang sama apa yang sama hobi yang sama itu adalah kekuatan dari center of influence teman-teman jadi kalau teman-teman masuk dalam satu komunitas carilah center of influence-nya teman-teman deketin kemudian coba trial closing kalau udah closing minta dia share ke teman-teman biasanya teman-teman akan ngikut teman-teman nah list juga bisa dapat dari pro-leads teman-teman di proof force teman-teman ada yang namanya pro-leads pro-leads yang ada di proof force itu bersumber bisa dari OVO bisa dari lain-lain prudensial juga ada banyak list yang dia siapkan teman-teman makin banyak list yang diberikan oleh prudensial yang berhasil di closing maka teman-teman akan mendapatkan list yang lebih banyak lagi nanti teman-teman kemudian bisa juga dari seminar atau workshop teman-teman mengikuti seminar umum bukan seminar yang ada di One Vision teman-teman ya kalau seminar yang ada di One Vision nggak bisa diprospek teman-teman jeruk nggak boleh makan jeruk katanya jadi kalau teman-teman ikut seminar atau workshop di luar sana teman-teman mungkin bisa kenalan dengan calon nasabah baru teman-teman mungkin bisa ngobrol mengenai materi workshop hari itu diskusi sehingga teman-teman bisa minta nomor teleponnya setelah lebih dekat nanti kemudian list yang cukup banyak juga mungkin dari buku tamu pada saat merit teman-teman buku tamu pada saat merit ini kan pasti lumayan banyak isinya biasanya pasti ratusan biasanya teman-teman kemudian teman-teman yang mungkin nggak punya list yang tadi semua itu kita sebutin karena berasal dari daerah pindah kota dari daerah misalkan dari Lampung atau dari Surabaya merantau ke Jakarta nggak ada jadi nggak ada teman nggak ada market ya teman-teman bisa melakukan cool call atau canvassing teman-teman jadi cool call atau canvassing ini seperti salah satu kredit teman-teman mainnya di pasar atau di mal atau di food court teman-teman bisa kenalan dengan cara nanti pakai market survey kemudian juga bisa teman-teman bisa memanfaatkan kenalan dari orang tua nah kalau teman-teman masih muda umur 25 22 nah mungkin teman-teman punya market masih di kelas-kelas yang menengah kenapa? karena yang baru lulus kuliah biasanya income belum terlalu gede kecuali memang dia memiliki bisnis atau melanjutkan bisnis orang tua nah kenalan orang tua ini ada plus ada minus plusnya dimana? plusnya secara keuangan mereka pasti lebih mapan teman-teman minusnya kalau udah kelewat tua kadang-kadang ada aja penyakit bawaan teman-teman tapi teman-teman gak usah khawatir kan ada penyakit bawaan pun belum tentu pudensial tolak bahkan kadang-kadang menjadi sisi positif kalau ada penyakit bawaan seperti darah tinggi nah begitu pudensial setuju bisa terjadi rate up sehingga preminya lebih tinggi dan omsetnya bisa lebih tinggi teman-teman jadi jangan melihat dari sisi negatif lihat dari sisi positif selalu kemudian juga teman-teman bisa ambil list dari tetangga keluarga atau temannya teman dan lain-lain itu namanya referensi nanti teman-teman dan juga dari grup WA teman-teman sekali lagi diingatkan grup WA-nya bukan grup WA One Vision teman-teman tapi grup WA yang lain grup WA sekolah alumni sekolah teman-teman alumni kuliah grup WA kantor lama grup WA klub-klub yang lain-lain seperti klub sepeda klub fotografi dan lain-lain itu semua adalah sumber-sumber list teman-teman jadi sebenarnya gak ada alasan agent itu gak punya daftar nama orang yang bisa diprospek yang ada adalah tidak cukup untuk mau berusaha mencari sumber data yang ada teman-teman dari sini teman-teman bisa melihat bahwa sumber data itu sebenarnya gak terbatas teman-teman oke lanjut teman-teman nah jadi sebagai agent ataupun leader teman-teman mungkin bisa memulai namanya proyek seratus teman-teman dimana proyek seratus ini adalah bikin daftar nama minimal seratus orang calon-calon prospek yang teman-teman bisa nanti hubungi jadi dimulai dari nomor urut nama alamat nomor handphone pertemuan pertama mungkin teman-teman bisa tambahin keterangan di sampingnya teman-teman nah keterangan ini untuk menentukan prioritas jadi setelah seratus nama ini teman-teman list teman-teman nanti sortir lagi dari seratus nama ini mana yang alamatnya berdekatan kalau lagi apa namanya kondisi pandemi begini mungkin teman-teman gak bisa datang ke rumahnya tapi kalau nanti pandemi sudah selesai teman-teman pada saat berkunjung ke misalkan Pak Andre tinggal di Bekasi nah teman-teman nanti sortir yang dekat dengan rumah Pak Andre ada siapa aja sehingga pada saat teman-teman nanti berkunjung ke rumah Pak Andre di Bekasi pertemuan berikutnya juga di daerah Bekasi jangan sampai pertemuan pertama di Bekasi pertemuan kedua nanti di Pondok Indah pertemuan ketiga balik di Sunter jadi ujung Jakarta ke ujung Jakarta yang lain nanti teman-teman nanti buang-buang waktu di jalan jadi teman-teman bisa sortir nanti berdasarkan domicili kemudian teman-teman bisa sortir lagi nanti di keterangan berikutnya adalah untuk mereka yang sehat mereka yang punya anggota keluarganya banyak mana yang center of influence nah itu semua nanti teman-teman prioritaskan teman-teman mana yang bakal ditemui lebih dulu karena kalau teman-teman punya proyek 100 ini rapi teman-teman akan kemungkinan teman-teman lebih sukses dari yang lain itu akan lebih tinggi teman-teman nah ini adalah kategori yang teman-teman bisa buat dalam membuat proyek 100 teman-teman nah dari teman-teman membuat list prospecting kita lanjut kedua adalah dari list yang tadi teman-teman sudah buat kita lanjut ke prospecting teman-teman kita hubungi mereka untuk membuat janji temu nanti teman-teman jadi pada proses awal kita prospecting dalam melakukan pendekatan itu hindari yang namanya keinginan langsung menawarkan atau menjual kenapa? apalagi ke mereka yang baru kita kenal karena begitu kita langsung masuk ke dalam penjualan kadang-kadang mereka menghindar teman-teman jadi untuk awal dalam pendekatan apalagi yang baru kenal teman-teman PDKT dulu ngomongin yang umum-umum dulu teman-teman kecuali kalau teman-teman sudah menawarkan atau menghubungi ke teman lama yang emang udah sering berhubungan bahkan kalau kita menghubungi teman lama yang udah bertahun-tahun gak pernah ketemu gak pernah ngobrol itu juga mungkin boleh hindari yang namanya penjualan di awal jadi kita building hubungan dulu sampai nanti ngobrol udah mulai nyaman mungkin baru kita bisa masuk ke materi penjualannya nanti teman-teman nah proses pendekatan itu kalau di medsos teman-teman bisa mulai dari ad friend atau follow di akun-akun baik instagram dan lain-lain teman-teman yang kemudian yang teman-teman boleh lakukan juga adalah apapun yang diposting itu teman-teman boleh like dan kasih komen yang positif teman-teman kalau kalau dia merasa wah ini orang bagus ya oke ya selalu komen yang positif di tempat saya sehingga tempat saya jadi rame mereka happy teman-teman juga happy nanti teman-teman dia akan follow balik mungkin dia juga akan ngobrol ada timbal balik dengan teman-teman dia juga akan like teman-teman punya akun dan lain-lain sehingga teman-teman bisa mulai pembicaraan ngobrol sesuatu yang mungkin menarik di lapangan saat ini kemudian kalau teman-teman posting di IG atau di tiktok dan lain-lain postinglah sesuatu yang positif teman-teman atau di WA teman-teman mau broadcast juga postinglah sesuatu yang positif jangan berita negatif teman-teman kemudian sering-sering juga teman-teman menyapa follower-follower di IG dan lain-lain atau di Facebook teman-teman juga say hi kalau ada yang ulang tahun teman-teman bisa say happy birthday kemudian kalau mereka yang sedang merayakan hari raya tertentu juga teman-teman bisa mengucapkannya ke mereka teman-teman nah untuk menanyakan kabar itu juga teman-teman bisa direct message kalau Facebook ada messenger kalau IG juga ada direct message langsung kalau WA bisa tinggal langsung japri nah teman-teman sering-sering tanyakan kabar apalagi kondisinya saat ini sedang covid kalau mereka tiba-tiba bilang oh saya lagi positif ya teman-teman mungkin bisa tawarkan bantuan ada butuh barang apa nggak atau keperluan makan sehari-hari ada yang perlu dibantu untuk dibelikan nggak nah kemarin ada juga nasabah yang closing karena saya tawarkan seperti itu teman-teman nah dia sekeluarga covid nggak bisa keluar nggak bisa ke pasar nggak bisa ke supermarket nah bingung mau belanjaan udah berkurang gimana caranya nah untung kita tawarkan akhirnya kita belikan dari susu keperluan lain-lain seperti macam-macam lah kebutuhan sehari-hari kita kirim mereka merasa terbantu nah akhirnya ngobrol-ngobrol bisa closing teman-teman jadi dari hal-hal sederhana seperti itu juga bisa membuat mereka nyaman dengan kita teman-teman nah setelah kita posting hal-hal yang positif atau kita setelah kita membantu mereka yang membutuhkan tentunya kita bisa berinteraksi dengan mereka nanti teman-teman mereka juga nyaman interaksi dengan kita nah untuk mereka-mereka yang apa namanya tinggal di lingkungan yang mungkin sedang zona merah teman-teman juga bisa kirim paket fisik nih teman-teman hand sanitizer vitamin masker dan lain-lain apalagi mereka yang sudah positif teman-teman atau juga bisa kirim paket elektronik dalam bentuk konten edukatif video dan lain-lain teman-teman misalkan kalau teman-teman mau broadcast ya mungkin cara menggunakan masker yang baik dan benar atau vitamin apa yang sedang in sekarang yang bagus yang banyak orang pakai dan efektif nah itu semua teman-teman bisa posting atau kirim nanti teman-teman juga teman-teman boleh kirim voice note nanyakan kabar nasabah kalau memang dia lagi offline nggak bisa dihubungi itu teman-teman kirim voice note tapi kalau bisa dihubungi direct aja teman-teman bisa telpon atau bisa langsung WA call nah ini semua adalah cara-cara pendekatan di media sosial nah setelah kita apa namanya melakukan prospecting nah tentunya kita mau bikin janji temu teman-teman janji temunya bisa online bisa juga offline teman-teman jadi kalau kak bahasa umumnya teman-teman bisa melakukan yang namanya cekatan atau berdekatan suka-suka teman-teman apalagi sekarang PPKM sudah mulai berkurang kalau teman-teman mau ketemu langsung dengan calon nasabahnya ya boleh-boleh aja sah-sah aja selama nasabahnya nggak keberatan tapi jangan lupa protokolnya teman-teman jadi yang saya lakukan kalau saya ketemu dengan calon nasabah adalah biasanya saya memilih tempat yang outdoor contoh starbuck yang outdoor nah teman-teman beli minum tapi nggak perlu diminum kan nggak ada masalah teman-teman beli minum buat taruh di meja supaya kita bisa duduk dengan nyaman tanpa harus diusir teman-teman masker tetap dipakai tetap dua lapis facial tetap dipakai biasanya saya juga siapkan semprotan alkohol untuk semprot stylus teman-teman jadi kalau nasabahnya udah oke mau tanah tangan sebelum saya berikan pen stylus untuk tanah tangan saya semprot dulu dengan alkohol nah jadi mereka terimanya juga tenang nah setelah mereka selesai tanah tangan balikin kita stylus juga kita semprot jadi kitanya juga aman teman-teman nah mereka jadi merasanya aman ketemu dengan kita karena protokolnya lengkap teman-teman dalam janji temu ini pertama-tama itu opening sekaligus perkenalan juga dimulai dengan bahasa-bahasi teman-teman biasanya kita ngomong hal-hal yang umum teman-teman kalau zaman covid begini biasanya saya ngomongin mengenai covid nanti teman-teman kondisi covid hari ini saat ini kemudian kondisi Jakarta PPKM bagaimana jadi hal-hal yang umum jangan ngomongin hal-hal yang terlalu detil teman-teman karena kalau kita ngomongin hal-hal yang terlalu detil nanti kalau kita nggak bisa jawab malah jadi canggung teman-teman nah kemudian kedua jelaskan alasan kita menelpon atau alasan kita ketemu setelah kita bahasa-bahasi nanti teman-teman jadi setelah kita ngobrol dengan nyaman begitu dia sudah mulai apa namanya ngomongnya sudah lancar happy nah baru kita jelaskan bahwa eh sebenarnya tujuan saya untuk menghubungi kamu hari ini adalah untuk melakukan misalkan survei atau lain-lain jadi nanti teman-teman tergantung kondisi orang yang kita buat janji temu kalau kita nggak kenal berarti kita pakai bahasa yang formal teman-teman tapi kalau kita kenal dengan baik biasanya saya ngomongin dari covid nanti teman-teman nanti saya akan kasih sampelnya kemudian setelah kita jelaskan kita berikan pilihan waktu kapan mau ketemunya mau online mau offline bebas jadi jangan kita tanya eh kapan kamu sempat kalau tadi itu nanti kalau sempat saya hubungi jawabannya pasti begitu tapi sebaiknya kita berikan pilihan waktu eh kira-kira besok siang atau sore enakan yang mana ya kalau kita berikan pilihan biasanya mereka pilih salah satu tapi kalau kita tanya kapan sempat jawabannya adalah nanti kalau sempat akan dihubungi nah setelah mereka memilih waktu salah satunya misalkan besok sore boleh kata dia oh yaudah kalau gitu kita konfirmasi kalau gitu besok sore kita ketemuan ya di zoom meeting atau di ketemu di Sarbak mana nah itu teman setelah itu baru kita akhiri percakapan teman-teman nah sampel yang ngomongin mengenai covid nanti di belakang baru saya akan bahas jadi saya skip dulu nah ini kalau kita ketemu orang yang mungkin baru kita kenalan nah scriptnya bisa seperti ini teman-teman halo Andi misalkan ini saya Pendy apa kabar lagi sibuk gak nah kemudian bagaimana dengan keluarga atau gimana dengan kerjaan kamu saat ini di kondisi covid kalau sekarang ini nanya rekreasi udah gak mungkin teman-teman tapi ada aja orang yang jalan-jalan ke Bali sih teman-teman kalau teman-teman tau di facebook atau di IG nya mereka lagi jalan-jalan ke Bali ke Bandung atau kemana teman-teman bisa nanya gimana jalan-jalan ke Bali kemarin kalau keuangan ya tergantung teman-teman nyaman apa enggak tapi kalau gak mau ditanyakan yang tiga ini dulu aja teman-teman lebih aman nah kalau gimana keluarga anak udah berapa sekarang nah itu teman-teman bisa tanyakan ini semua teman-teman nah kemudian teman-teman lanjut nah kebetulan saya sekarang bekerja di One Vision sebagai konsultan survei independen nih tugas saya adalah sebagai surveyor nah dalam sehari saya harus ketemu atau saya harus survei ke tiga orang atau lebih nah kebetulan Andi atau kamu adalah responden yang saya cari yang profilnya benar-benar cocok dengan profile yang saya sedang survei saat ini kalau dia karyawan yaudah nah kebetulan responden yang saya cari pas dengan kamu atau Andi yang merupakan pengusaha sukses saat ini nah atau dengan kamu yang adalah karyawan yang bekerja cukup lama di satu perusahaan tertentu atau misalkan kalau kita nanyanya mengenai keluarga yaudah cocok dengan kamu sebagai keluarga yang sudah memiliki dua anak tiga anak atau keluarga yang hanya memiliki satu anak atau keluarga kalau tanyaannya mengenai money ya teman-teman bisa ngomong juga sesuai dengan kamu yang memiliki keuangan atau financial yang mapan tapi kalau dia lagi dipecat jangan cocok dengan kamu yang baru dipecat nanti digampar teman-teman jadi nanti cocokkan aja dengan kondisi yang teman-teman tanyakan kalau teman-teman mulai dengan family gimana kondisi keluarga kamu anak udah berapa oh anak saya udah dua oh kebetulan banget responden yang lagi saya cari sekarang adalah dimana keluarga yang memiliki dua anak cocok banget nih dengan profil kamu boleh ya bantu saya survei entar nah survei ini berhubungan dengan penyakit nanti penyakit kritis covid dan lain-lain termasuk juga biaya hidup biaya hidup dan lain-lain nah sayangnya survei ini gak bisa dilakukan lewat telpon nih atau fax atau email atau WA jadi harus ketemu langsung atau online zoom meeting karena ada data-data kualitatif yang harus saya sampaikan atau perlu ditanyakan nah gak bakal lama kok waktunya hanya butuh 10-15 menit aja nah saya tahu kamu pasti sibuk makanya saya bikin janji nih lewat telpon boleh ya nah ini adalah kalau janji temu yang orang yang biasa aja gak terlalu dikenal teman-teman nah tadi balik kita berikan pilihan enaknya hari ini sore atau besok sore nah kalau dia bilang besok boleh enakan pagi atau malam nah kalau dia bilang malam jam 7 malam deh kita dinner bareng atau setelah kalau online berarti setelah selesai makan malam yuk kita zooman besok nah kalau udah oke yaudah kita putuskan kita konfirmasi dan kita tutup apa namanya teleponnya dengan kita konfirmasi tadi oke deh sampai ketemu besok ya malam setelah makan malam di jam sekian see you nah itu adalah janji temu kalau di orang-orang yang dari sosmed atau orang-orang yang gak terlalu kita kenal teman-teman tapi kalau orang-orang yang kita kenal simple sih teman-teman biasanya saya mau pinjam dulu nih pinjam nama di sini ada Pak Kemal Pak Kemal ada Pak Kemal atau Pak Herman boleh Pak Herman Pak Herman siap Pak Fendi eh ini eh depan mana nih Pak KD Pak Kawi boleh Pak Herman Bapak gak apa-apa kok santai saya cuma mau ngobrol doang oh iya oke Pak Herman ceritanya kan kita bikin skenario dulu nih iya nah sebagai orang teman yang udah kenal lumayan kan kita biasa ngobrol harusnya kan lebih santai nah jadi saya biasanya mulai dari covid nih teman-teman jadi kalau saya telepon Pak Herman setelah pencet telepon-telepon bunyi nah ternyata Pak Herman angkat halo Pak Herman apa kabar halo Pak Herman apa kabar baik-baik gimana kondisi keluarga nih Pak Herman aman semua aman sehat aduh gila ini kondisi covid ya udah satu tahun setengah lebih hampir dua tahun gak beres-beres pusing iya nih gue juga alumni kapan kena terakhir Pak Herman waktu bulan April kemarin eh disclaimer teman-teman ya ini gak ada gak ada perjanjian awal ini mendadak Pak Herman jadi bintang film hari ini atau jadi korban saya Pak Herman Pak Herman menurut Pak Herman itu kira-kira apa sih bedanya covid yang dulu awal-awal sama sekarang Pak Herman iya gimana ya sekarang makin banyak ya kasusnya ya tapi bagusnya sekarang juga udah banyak vaksinasi Pak Herman kemarin abis waktu positif gejalanya apa aja Pak Herman kayak orang adang tenggorokan sih demam terus sakit tenggorokan batuk Pak Herman kemarin waktu itu isoman atau ke rumah sakit ke rumah sakit waktu itu karena takut nularin orang rumah ya jadi jerawat di rumah sakit aja bro oh biayanya lumayan dong ya berarti ya wah lumayan banget boleh tau gak bro berapaan sih kira-kira kalau sampai covid begitu ya masih di bawah cepet sih 80-an lah 80-an ya cuman ya kalau bayar sih dalam juga rasanya kayak begitu ya waduh dalam banget soalnya kemarin ada kenalan kita juga masuk cuman amit-amit kenalnya komplikasi Pak Herman wah itu mahal pasti tuh udah sampai jual rumah pusing gila oh iyalah ratusan juta ya kadang-kadang duit gak cukup juga mobil ilang rumah ilang iya ngomong-ngomong saya lagi inget-inget kayaknya dulu waktu awal-awal covid ada itu kayaknya kita tenang-tenang aja ya Pak Herman betul gak Pak Herman iya kan belum tau dulu ya kirain cuma sakit biasa-biasa aja iya cuman apa namanya sakit-sakit biasa terus kenalan kita kan gak ada yang kena juga lingkungan kita tapi kayaknya akhir-akhir ini teman saudara kita juga banyak yang kena nih nah itu makanya saya pikir begitu ya bedanya antara yang dulu yang dulu kita sekarang kita makin was-was sebenarnya dan celakanya walaupun ada vaksin tetap aja ada yang jebol bisa kena juga ya iya banyak yang lewat lagi bro iya nih ngomong-ngomong mengenai Pak Herman kemarin waktu masuk rumah sakit itu bayar sendiri ya iya kebetulan nih saya lagi mau ada survei nih apa namanya mengenai covid dan penyakit dan lain-lain bro Herman boleh bantu saya ya ya boleh boleh 10 menit doang kok gak lama ada sekitar ada tanya jawab oh oke ya kalau bisa ya boleh lah eh bro-bro Herman lagi sempat gak sekarang wah kalau sekarang sih mungkin belum bisa ya oke kalau nanti malam bro Herman atau besok kira-kira enakan kapan ya ya malam boleh malam malam ya nanti abis kalau gitu malam bro Herman selesai makan mandi dan lain-lain kira-kira enaknya jam berapa bro Herman jam 7 jam 8 lah jam 8 boleh jam 8 ya oke bro nanti sampai malam ya jam 8 nanti kita zooman ya nanti CWA apa namanya zoom ID sama passwordnya kalau nanti apa gak tata muka kayaknya gak asik udah lama juga kita ketemu kan oke oke bro sampai nanti malam oke see you thank you bro thank you nah teman-teman simple aja teman-teman kita ngobrol bahasa-bahasi nah ngobrolnya mengenai COVID boleh mengenai keluarganya Pak Herman boleh ngomongin keluarga saya juga boleh karena kalau kita ngomongin keluarga kalau Pak Herman ngomongin mengenai keluarganya udah pasti jawabannya lancar kalau saya ngomongin mengenai keluarga saya juga udah pasti jawabannya lancar tapi kalau tiba-tiba saya ngomongin politik sama Pak Herman antara saya yang gak nyambung atau dia yang gak nyambung nanti betul gak Pak Herman? bahaya atau sensitif Pak Wendy iya apalagi ngomongin investasi nanti tiba-tiba Pak Herman adalah main investasi lebih canggih daripada saya nanti kan jadi malu-maluin teman-teman jadi omongin aja yang umum-umum teman-teman kemudian setelah itu kita giring ke arah kondisi COVID sehingga kita bisa masuk ke survei dengan gampang nanti teman-teman karena kan survei kita nanti berhubungan dengan penyakit teman-teman dan survei online nanti itu sudah dimodifikasi ada COVID-nya teman-teman mumpung lagi in nah setelah kita bikin janji temu tentunya kita mulai presentasi program kita mencoba untuk menjelaskannya nanti teman-teman nah presentasi di awal tadi dengan icebreaking icebreakingnya mungkin bisa ngobrol-ngobrol tadi mengenai COVID nah icebreaking itu biasanya saya mulai kalau udah kenal ya saya di telpon tapi kalau baru pertama kali ketemu ya kita ngobrol dulu mengenai yang tadi family keluarga rekreasi kemudian kondisi bisnis atau usaha atau pekerjaan nah setelah nyaman baru kita masuk nanti teman-teman ke tahap survei setelah itu baru presentasi produknya kemudian closing interview nanti teman-teman ya kita mulai dengan bridging online presentasinya kalau ke orang yang nggak terlalu kita kenal ya mungkin kita apa namanya tanya mengenai ini ngomong-ngomong pernah denger nggak Pak Herman mengenai PPH Plus nah yuk Pak Herman kita mulai lagi jadi korban lagi nah ceritanya udah malam teman-teman udah malam kemudian kita jajan Pak Herman yuk kita zoom meeting yuk nah muncullah kita di zoom meeting berduaan skenario berikutnya dimulai Pak Herman halo Pak Herman gimana Pak Herman udah santai? halo bro ya udah di rumah nih udah kelar makan segala macem udah beres ya anak-anak udah pada tidur? belum? belum masih nonton TV asik kalau lihat Pak Herman keluarga kayaknya hidupnya nyaman-nyaman aja ya Pak Herman bisnis lancar keluarga juga happy bro mengenai pembicaraan kita tadi siang apa namanya kan saya mau survei nih tapi sebelum saya survei ngomong-ngomong pernah denger nggak bro yang namanya PPH Plus? PPH Plus belum tuh bro apa tuh ya? belum ya? kalau gitu saya share ya sebentar ya nah tapi sebelum saya share mengenai si PPH Plus ini saya survei dulu ya sesuai dengan pembicaraan kita tadi pagi ya boleh nah ini adalah surveinya teman-teman market survei khusus untuk online cuman berhubung belum sempurna materinya nanti saya perbaiki teman-teman nah kita pakai dulu gambarnya masih sederhana ini teman-teman belum di update ke yang seperti PJP online Pak Herman pertanyaan yang pertama menurut Pak Herman kira-kira penyakit apa sih yang paling memerlukan biaya paling besar saat ini Pak Herman apakah COVID-19 jantung kanker atau stroke ya teman-teman pribadi sih stroke ya oh teman-teman pribadi maksudnya keluarga kirain amit-amit udah lemes aja tuh saya juga dengernya lemes teman-teman sampai begitu stroke Pak Herman oke kita lanjut memang pertanyaan berikutnya menurut Anda menurut Herman kira-kira semakin banyak gak sih orang yang menjerita penyakit stroke tadi ya bisa jadi ya karena masalah apa namanya gaya hidup makanan gitu-gitu berarti iya ya jawabannya ya 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 soalnya jawabannya cuma ada ya sama benar Pak Herman jadi ini sengaja teman-teman jadi dibikin seperti ini supaya bisa jadi bahan kita ngobrol becanda santai teman-teman ya jadi ini bukan kesalahan pada mata Anda atau bukan kesalahan pada slide kalau kita ngobrol santai seperti ini nyaman gak Pak Herman happy-happy aja kan iya oke aman lah karena begitu dibilang ini sengaja cuma ada jawabannya ya dan benar pasti orangnya ketawa biasanya teman-teman nah begitu ketawa suasana akan jadi lebih santai lebih nyaman teman-teman pertanyaan berikutnya Bro Herman kira-kira berapa besar sih biaya pengobatan untuk penyakit stroke itu ya bisa 200 500 200 lah kayaknya sih 200 ya berarti A ya lanjut Bro ini ada sampel-sampel nih kebetulan kemarin ada beberapa teman kirimin tagihan-tagihan kan saya sempat nanya tuh kayak saya nanya Bro Herman kemarin waktu COVID berapa sih biayanya nah ini yang komplikasi nih bro biayanya 700 sekian juta teman-teman nih dalam banget langsung bangkrut itu nah biaya yang dia ajui itu 743 juta total nah kemudian kebetulan dia punya kartu kesehatan dan di cover 742 900 selisihnya itu nomor 30 ribu adalah obat-obatan yang gak ada hubungannya dengan COVID oke nah untung dia punya kartu kesehatan kalau enggak sih dalam bisa jual rumah sama mobil kayak begini nah kemudian ada juga nih kalau ini yang apa namanya yang normal-normal biayanya cuma 61 juta full dijamin Bro oke nah yang berikutnya ini 16 hari kemarin dirawat ada juga klaim 176 juta dijamin 175 yang gak dijamin 93 ribu ini cuma tisu yang gak dijamin kemarin kayaknya apa Pampers lupa oh ya ada juga nih yang sakitnya ini cancer nih kemarin nah berapa sih biaya beropak obatkan cancer kebetulan kemarin nasabahnya ini kanker lidah habisnya 49.200 Singapura dolar do Herman wow hampir 650 juta dan satunya lagi ini adalah klaim jantung pasang ring jantung kayaknya dua ring ya pasang dua ring dan di balon kan tahun 2019 November kemarin biayanya sekitar 161 juta nah inilah penyakit-penyakit yang paling sering ada di luar sana nah makanya kenapa saya kumpulin ini karena saya mau survei kira-kira berapa sih biaya yang habis nah bro Herman tadi kemarin ya ada keluarga struk habis berapa ya ya sekitar 200-an lah 200-an ya jadi bahan-bahan saya juga tuh nanti ntar besok nongol disini nih bro Herman oke lanjut bro Herman nah kalau ada kenalan kita nih bro yang mengalami penyakit struk tersebut kira-kira keluarganya mengalami masalah keuangan gak bro ya kalau keluarganya kaya raya sih ya mungkin gak masalah keluarganya pas-pasan ya nyusap juga lumayan ya berasa juga ya nah ternyata kalau sampai keuangan dengan mencukupi atau pas-pasan kira-kira apa yang bisa dilakukan bro ya itu tadi jual-jual apa yang bisa dijual dijual bisa jual harta bisa juga pinjem paling ya sama sumbangan ya tapi yang namanya jual harta kalau lagi BU biasanya mah ditekan harganya bro ya iya kalau pinjem nah itu dia jaman begini ya covid lagi income aja startup gimana mau pinjem mau pinjem ke siapa iya betul terus kalau pinjem pun kalau itu orang ada duitnya kalau sampai keadaan juga gak mungkin bisa kasih pinjem apalagi yang namanya sumbangan misalkan pinjem bro misalkan ada sodara bro pinjem 500 juta bro dikasih ya bro mikir seribu kali kalau pinjem aja mikir seribu kali apalagi sumbangan kalau ada orang yang nyumbang 1 juta berarti untuk ngumpuli 200 juta perlu 200 orang nyumbang 200 sampai 200 juta ya bro ya bisa keburu lewat duluan tuh kayaknya jadi tiga hal ini sebenarnya sih bukan solusi yang baik juga ya bro ya iya iya solusi kepepet nah kan sekarang tapi ada program pemerintah nih bro untuk kesehatan namanya kan BPJS betul ya badan penjenggara jaminan sosial kira-kira BPJS bisa gak sih menurut kebutuhan kesehatan orang tersebut ya kalau kepepet ya mau gak mau gak ada pilihan lain cuman bro udah pernah denger ya yang namanya BPJS ya kalau kalau bisa ya kenapa enggak ya tapi kalau udah kepepet ya mau gak mau tetap pakai BPJS nah tapi BPJS itu kadang-kadang ini yang nyebelin oh iya itu antrinya panjang katanya iya kadang-kadang mau konsultasi jam 10 ngantrinya jam 4 pagi nah yang jadi masalah kadang-kadang bangkunya kan cuman dikit tuh di puskesmas kalau lagi pusing demam terus disuruh ngantri berjem-jem berdiri sih rasanya sih gimana ya tambah sakit nah yang kedua yang problem adalah gak bisa milih dokter kadang-kadang gak bisa pilih dokter dan gak bisa pilih rumah sakit karena kan harus sekitar domisili betul nah kalau kita gak bisa milih dokter yang profesional apalagi kalau sakitnya jantung stroke gimana ya sama yang profesionalnya kita takut kadang-kadang was-was berhasil kan nih operasinya kalau yang gak bisa milih nah berarti tergantung nasib nah terus berikutnya kadang-kadang obatnya pasti generik kalau BPJS nah celakanya banyak penyakit kritis yang gak ada obat generiknya betul tetap aja makanya banyak orang bilang kalau sakitnya berat pasti akan tetap keluar duit pribadi dan tentunya gak bisa nih dipakai obat luar negeri nih ya enggak gak mungkin nah terus juga sering rumah sakit sering beralasan penuh kalau pakai BPJS ya juga bisa terjadi resiko kesalahan atau kurang teriti karena kan biasanya kalau BPJS karena sakit banyak itu pasien diagnosanya suka buru-buru kadang-kadang ya betul ini semua adalah problem-problem yang ada di BPJS tapi sebenarnya sih gak bisa nyalahin juga ya karena kan BPJS ini masih terbilang belum terlalu lama program pemerintah ini baru mulai jalan tapi tentunya harus kita dukung juga bro sebenarnya BPJS nah walaupun bro gak pakai BPJS setidaknya kan kita bisa bantu subsidi mereka teman-teman bro bayar iuran aja iya bayar iuran tapi kita gak pakai iya anggap aja kita bangun pahala ya subsidi silang subsidi silang bagi yang mereka yang membutuhkan karena sebagai orang tentunya kita juga bisa harus saling tolong-nolong lah ibaratnya nah berikutnya bro kalau ada satu jenis kartu nih bro ya yang bisa bayarin semua biaya tagihan rumah sakit berapapun biayanya tanpa pakai duit sendiri dan bisa dipakai di banyak negara sesuai dengan pilihannya nanti kira-kira menurut bro kartu ini bagus ya bagus dong kayak yang tadi tuh tagihan 700 juta sekian hampir semua dibayar full happy gak kira-kira tau itu bro sesamanya ya tenang lah berobatnya kan tenang ya ya nah ini kartu kredit maksudnya nih bro bukan ini gambarnya doang kartu kredit tapi di luar sana sih ada banyak jenis kartu sebenarnya bro kalau kita masuk rumah sakit misalkan kayak bro kemarin covid masuk rumah sakit kan biasanya orang bayar pakai kartu betul gak bro iya betul iya betul yang pertama yang orang bisa pakai kartu debet iya yang ada duitnya tapi judulnya kartu debet tagihan 80 juta didebet dari rekening rasanya gimana sih bro pahit lah pokoknya pahit kita capek-capek kerja nabung 80 juta terus rumah sakit yang nikmat namanya kartu debet ya duit kita pindah ke rekening dia betul gak ya yang kedua yang orang sering pakai ya temannya yang ada logonya nih ini logo master ya ada logo visa ada logo master yaitu kartu kredit kartu utang kartu utang betul nah judulnya kartu kredit ya walaupun gak bayar sekarang tetap aja harus dibayar bentuk-bentuknya duit-duit kita juga yang hilang akhirnya betul ada bunganya lagi nah yang ketiga ya kartu kesehatan bro dimana kalau sampai sakit ya itu kartu kesehatan yang bayarin semua tagihan nah dari tiga kartu itu menurut bro yang bro mau punya yang mana ya yang kayaknya sih yang terakhir itu ya yang enak ya yang terakhir ya kalau ada orang lain yang bayarin ngapain juga harus kita bayarin sendiri betul ya gak bikin rekening bolong betul nah kebetulan tadi susah pertanyaan saya tadi bro di awal bro pernah denger gak mengenai PPH plus atau PSS kalau PPH sih belum pernah tapi kalau ini produensial sih udah sering denger juga oke bro ini bro nah tapi kartu ini belum pernah lihat bro belum belum pernah oke nah ini adalah kartu membership rumah sakit nih bro sesuai judulnya Pro Solusi Sehat dimana ini merupakan solusi untuk orang menjadi sehat terus nih teman-teman nih bro yang kedua yang kedua adalah Pro Prime Healthcare Plus PPH Plus nya nah kartu ini bisa dipakai bolak-balik rumah sakit jadi kalau sampai bolak-balik rumah sakit berobat ini itu nah kartu ini bisa dipakai untuk meng-cover semua biaya tagihannya nanti bro kemudian kartu ini diterima di 400 rumah sakit di Indonesia nih lebih dari 400 bisa juga dipakai di Malaysia Singapura Jepang Hongkong atau bahkan bisa sampai ke Amerika juga bro oke nah ada dua jenis kartu nih bro ada dua jenis asuransi kesehatan di luar sana dimana yang pertama adalah asuransi kesehatan tradisional yang preminya murah tapi angus setiap tahun walaupun dipakai apa enggak itu yang perlu solusi sehat nih bro oke nah yang kedua adalah asuransi kesehatan yang bukan tradisional nah ini yang PPH Plus dimana punya fasilitas juga sama untuk berobat tapi ada tabungannya bro ada juga ada juga banyak fasilitas lainnya nah jadi nanti ya tergantung orang butuh yang mana yang ini lebih murah tapi angus yang ini lebih mahal dikit tapi akan ada tabungannya oke lanjut bro ya lanjut nah kedua produk tadi sebenarnya isinya sama bro proteksinya mau PPH Plus mau PSS isi proteksinya sama dimana mereka masing-masing itu punya beberapa plan nih ada bronze silver gold platinum diamond dimana yang bronze ini berlaku di Indonesia yang silver berlaku di Asia kecuali Singapura Hongkong Jepang yang gold berlaku di seluruh Asia termasuk Singapura Hongkong Jepang yang platinum berlaku di seluruh dunia kecuali Amerika yang diamond berlaku sampai ke Amerika oke sampai sini jelas bro jelas jelas ya nah untuk bronze silver dan gold ini ada AB AB apa itu bedanya si AB yang A adalah sekamar berdua kalau di Indonesia namanya kelas 1 di rumah sakit bro kalau yang B ini adalah yang sekamar sendiri oke nah jadi kamar sendiri seperti apa yang boleh dipakai nah biasanya antara A dan B ini saya lebih suka pakai yang B karena kalau yang A kalau masuk rumah sakit sekamar dengan orang yang sakit lainnya takutnya bisa ketepak sama sebelahnya betul ya bro ya iya iya betul biasanya banyak orang lebih suka pilih yang B sekamar sendiri nah sekamar sendiri yang boleh dipakai seperti apa nih bro jadi kalau sampai ke rumah sakit bro bukan hanya harganya tapi tanyanya di rumah sakit ini kamar sendiri dengan kamar mandi dalam yang terendah yang mana contoh kalau ke Siloam jawabannya pasti disebutnya VIP nah namanya kelas yang sendiri ada kamar mandi dalam udah cukup nyaman belum bro ya nyaman sih nyaman ya nah jadi berapapun harganya itu kamar bro gak usah khawatir yang penting itu adalah kamar terendah di rumah kamar sendiri dengan kamar mandi dalam terendah di rumah sakit tersebut bro boleh pakai kalau dapetnya VIP ya VIP kalau di rumah sakit itu ada kamar utama ya berarti harus pakai kamar utama kamar utama itu di bawah VIP tapi tetap sendiri bro tapi lebih kecil-kecil doang dari VIP kamarnya tapi kan tetap nyaman namanya sendiri daripada berdua ya oh iya dong jadi saya ulang nih bro ya jadi kamar yang boleh dipakai adalah kamar sendiri dengan kamar mandi dalam terendah di rumah sakit manapun jelas ya oke oke jelas nah untuk bronze B dan silver B itu ada batasan klaim limit tahunannya 3M nih bro ini dalam ribuan wah gede banget makanya kita bilang kan ini kartu kesehatan yang ultimate nih bro sakit aman tenang hidupnya tentrang aman sentosa bagi si gold sendiri itu limit klaimnya 5M nih bro setahun jadi 3M dan 5M ini kalau dalam setahun klaim berapapun baik 200 juta 300 juta bahkan sampai 2M 3M sekalipun tahun depan penuh lagi 3M lagi jadi ngabisinnya juga bingung gimana ya oh isi ulang ya bro isi ulang isi ulang betul udah kayak aqua galon jadi mau pake banyak pake dikit pokoknya tiap tahun dia penuh lagi dan ini bisa apa namanya akan reveal terus sampai waktu yang baru tentukan di awal mau cover sampai 65 mau cover sampai 75 atau 85 atau 99 jadi setiap tahun akan penuh terus sampai sini jelas bro ya jelas jelas nah cuman bisa gak suatu saat klaim lewat dari 3M nih bro atau lewat dari 5M waduh sakit apa tuh ya lewat dari 3M ya mungkin stroke saat ini butuh 200 tapi kan 23 tahun lagi mungkin aja jadi miliaran betul ya bro kan ada inflasi oh inflasi ya ya betul atau juga mungkin kalau sakit kanker yang unik kanker yang ibaratnya langka kadang-kadang kan bisa habis miliaran juga nah kalau suatu saat tiba-tiba dalam setahun klaim nyampe 5M menurut bro kira-kira 2M nya nombok atau gimana bro ya nombok lah kan lewat limit nah kebetulan disini enggak nih bro ini ada namanya limit booster atau dana cadangan kalau kita sebutnya bro dana cadangannya ini 12M nih bro waduh gede banget lebih gede lagi nih nah jadi kalau sampai tagihannya 5M kan 3M dipotong dari sini nih dari limit tahunan kurang 2M nya diambil dari cadangannya jadi tetap gak usah nombok enak kan enak banget gak ada habisnya tuh terus tahun depan 3M nya full lagi bro full lagi ya ya cuman yang cadangannya gak refill jadi tadi kan ada 12M dipake 2M tinggal 10M yaudah dia akan 10M sampai nanti akhir proteksi yang bro pilih oke 10M juga kan masih cukup banyak ya tapi kalau bro rumahnya kurang ambil yang bol nih bro udah 5M cadangannya 30M bro 30M buat apaan tuh bro buat nginep di rumah sakit bintang 5 bro nah jadi tenang gak bro kira-kira karena ada inflasi pun jangka panjang masih aman karena total claim maksimal bisa 35M nih ya ya betul nah sampai sini jelas bro jelas jelas nah cuman kan kadang-kadang ada aja orang yang merasa ah nanti kalau setahun gak claim rugi dong betul gak bro ya ada aja yang begitu nah kebetulan di produk ini ada yang namanya no claim bonus nih bro jadi limit 3M sama 5M ini kalau dalam setahun gak claim itu dapat bonus 10% ya bro dari angka awal 3M atau 5M ini jadi kalau yang kita pake sampel yang 5M aja bro ya jadi kalau yang 5M ini dalam setahun bro gak claim jadi 5,5M tahun depan gak claim lagi naik lagi 10% lagi dari 5M jadi jadi 6M total bro oke nah untuk dapat no claim bonus ada 3 syarat nih bro syarat yang pertama yang tadi bro udah denger setahun penuh gak claim ya nah syarat kedua adalah dapat bonus maksimal cuman 5 kali bro jadi kalau 5 tahun gak claim kan jadi 7,5M nih 5 kali naik 5 kali 10% oh maksimal segitu ya ya syarat ketiga adalah total claim yang boleh terjadi selama mau dapat bonus itu maksimal 10% juga bro jadi kalau 5M 10% nya kan 500 juta oh jadi masih boleh ada claim nya boleh claim tapi di tahun berjalan ada claim kan gak bisa dapat bonus karena kan syarat tadi harus terpenuhi jadi syarat pertama tadi setahun penuh gak claim syarat kedua maksimal 5 kali syarat ketiga maksimal 500 juta klaimnya total akumulasi jadi misalkan begini bro 1 Januari 2021 ya tahun ini ya eh sekarang hari ini bulan September ya ya September 2021 misalkan ada nasabah ngambil produk ini nih bro kan tahun depannya berarti September 2022 akan di cek ada itu gak 3 syarat itu langsung di cek bro ada claim gak di tahun itu ternyata gak ada claim berarti syarat pertama lolos bro ya ya nah kemudian di cek syarat kedua maksimal 5 kali dapat bonus ternyata belum pernah dapat bonusnya berarti syarat kedua lolos gak bro lolos lolos kemudian di cek syarat ketiga total claim yang pernah terjadi maksimal 500 juta ternyata belum pernah claim karena baru masuk berarti lolos juga ya bro ya lolos nah maka dia akan naik jadi 5,5M bro naik 10% oke nah nanti sepanjang 2022 dari September sampai September 2023 kan setahun lagi tuh bro ternyata gak ada claim lagi otomatis kan 3 syarat tadi terpenuhi lagi karena kan belum pernah ada claim dapat bonus belum 5 kali dan setahun penuh gak claim naik lagi jadi 6M bro 6M nah terus di tahun ketiga sepanjang tahun ketiga ternyata ada claim 100 juta bro ya jadi di September 2024 di cek syarat pertama setahun penuh gak claim gak lolos karena pernah claim jadi udah claim 100 juta betul ya bro ya jadi di tahun itu gak dapat bonus bro oke nah kan tadi kan udah naik jadi 6M limitnya bro menurut bro risetnya dianggap berapa apanya sorry menurut bro risetnya dianggap berapa itunya limit claim nih balik ke 5M atau tetep di 6M maksudnya tetep dong 6 eh maksudnya tetep di 6 kan gak turun lagi kan betul jadi setelah naik permanen bro gak bakal turun lagi makanya gak diambil lagi ya bonusnya kalau diambil lagi namanya itu cuman iklan doang bro nah lanjut bro di tahun 2025 di cek lagi ternyata setahun penuh gak claim lagi syarat pertama di cek lolos setahun penuh gak claim syarat kedua maksimal 5 kali dapat bonus baru 2 kali tadi ya dapat bonus ya 2 kali betul nah jadi lolos lagi syarat kedua syarat ketiga total claim maksimal 500 baru claim 100 berarti 3 syarat lolos naik lagi jadi 6,5M bro dan seterusnya jadi setiap tahun akan di cek 3 syarat itu kalau udah 5 kali berarti stok jadi 7,5M oke maksimal jadi 7,5M ya kalau awalnya 5M ya betul nah tapi kalau misalkan mas abah baru masuk langsung claim 600 juta berarti kan di akhir tahun pertama udah gak bakal terpenuh itu syarat betul berarti udah gak bakal karena ada syarat maksimal 500 juta claim dia claim 600 selamanya gak bakal bisa dapet bonus oh gitu oke cukup jelas bro ya ya jelas oke kalau gitu kita langsung lanjut ke ini bro apa namanya rincian detilnya bro jadi produk ini meng cover 365 hari rawat inap di kamar bro dalam setahun setahun penuh dong tanpa penuh bro jadi aman untuk ICU itu bisa claim 150 hari per tahun itu sudah cukup lumayan 5 bulan di rumah sakit ICU sih amit-amit ya bro ya dan itu cover sesuai tagihan nih bro kemudian ada biaya kunjungan dokter umum itu di cover 2 kali per hari jadi kalau dokternya kurang kerjaan pagi dateng sore dateng itu dibayar dua-duanya bro oke kemudian ada kunjungan dokter spesialis dan atau sub-spesialis dimana di cover maksimal 2 kali kunjungan per hari per jenis spesialis artinya ada 10 spesialis 10-10 nya boleh dateng 2 kali bro intinya semua dokter di cover lah ya karena asuransi zaman dulu gak begitu bro kalau zaman dulu punya maksimal 1 kali kunjungan sedangkan kalau patah tulang aja dokter yang dateng pertama ada dokter anestesi betul gak bro iya ada dokter bedah ada dokter ortopedi betulan ada dokter rehabilitasi dokter apa fisioterapi nah 4 dokter yang di cover cuma 1 yang 3 nombok zaman dulu bro kalau sekarang di cover semua dan masing-masing boleh dateng 2 kali bro oke jadi intinya semua dokter di cover sesuai suai tagihan aman gak bro aman banget tuh nah tindakan bedah juga di cover suai tagihan aneka perawatan ini obat dan lab semuanya juga di cover suai tagihan nah terus kemudian ada biaya perawatan oleh jurawat setelah rawat inap kadang-kadang kalau sakitnya stroke bro kemarin pengalaman yang kenalan bro itu kan kalau udah mau sembuh biasanya disuruh pulang kemudian pakai suster jagain di rumah ya betul nah selama susternya itu sewa di rumah sakit ada yayasan yang memang apa namanya ada sertifikatnya dan si perawatan juga ada sertifikat khususnya nah itu boleh klaim juga selama apa namanya biaya perawatan di rumah tersebut pakai suster tersebut bro oh biar bro udah gak terawat inap ya bro yoi jadi bener-bener aman perlindungannya bro kemudian ambulans untuk dari tempat kejadian ke rumah sakit juga boleh klaim sesuai tagihan kemudian kalau ada fisioterapi termasuk terapi okupasi dan bicara untuk stroke itu juga boleh klaim bro di 30 hari sebelum masuk ke rumah sakit selama rawat inap dan 90 hari setelah keluar rumah sakit semuanya boleh diklaim sesuai tagihan jadi aman nah kemudian yang putih ini ada biaya pendamping ini kadang-kadang kan kalau sampai ada anak kecil yang masuk ibunya suka temenin nginep di rumah sakit nah atau kalau orang tua anaknya suka temenin di rumah sakit nah itu untuk biaya dia makan atau kadang-kadang ada rumah sakit yang mungkin menagihkan biaya ekstra bednya nah ini bisa diklaim bro wah mantap nah tapi ini untuk biaya pendamping ini setiap rumah sakit punya kebijakan tersendiri kalau yang saya tahu biasanya kalau di Siloam kan akan dibikinin menu untuk pasien dua set satu untuk pasien satu buat pendamping beda ya akan kasih menu setiap hari itu terus kalau di Royaltarumah sebelah Citraland mereka kasih voucher coffee bean kalau yang gold dapat 850 ribu nah saya bingung tuh minum kopi sampai muntah akan minum 50 ribu ajak-ajak orang minum kopi iya cuman ada plusnya bro plusnya apa kan biasanya kalau kita rawat hidup ada yang berkunjung ya nah yang berkunjung kita beliin keroesan sama kopi itu dari voucher lumayan oh balik bukan yang berkunjung yang bawa roti iya ini kita bisa balik beda beda antara apa namanya orang yang punya proteksi maksimal dengan yang gak punya bro nah kemudian namanya kalau kita rawat inap biasanya kan pasti ada konsultasi awal dulu bro ya nah itu 30 hari sebelum masuk rumah sakit boleh diklaim semua tuh bro konsultasi awal mungkin ada lab dan lain-lain jadi kalau ke dokter atau melakukan check up apapun kwitansinya simpen dulu kalau nanti dalam 30 hari ke depan ternyata rawat inap karena kondisi tersebut boleh diklaim tuh bro rembers oke ya 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 terus setelah keluar rumah sakit biasanya kan pasti kontrol lagi ya betul kalau DB berarti kan pasti disuruh check trombosit lagi nanti bulan depannya ya seminggu kemudian kalau katarak berarti disuruh check kondisi lensanya udah bener belum terpasangnya udah sempurna belum nah itu sampai 90 hari ke depan boleh klaim tuh bro sesuai tagihan juga oke jadi mau sebelum pas rawat inap mau setelah aman semua di cover full sesuai tagihan hidup tenang ya kayak begini ya aman aman nah terus kalau untuk apa namanya wanita kan ada kemungkinan terjadi breast cancer bro ya kalau sampai terjadi breast cancer pasti dilakukan namanya mastectomy atau pembuangan wajib darah ya nah untuk plastiknya itu asal dilakukan dalam 6 bulan itu boleh diklaim juga sesuai tagihan bro oke ini yang jarang ada di asuransi lain nih termasuk juga kalau ada kecelakaan selain kanker boleh kecelakaan juga bro oh kecelakaan betul wajah juga sama kalau ada kanker atau kecelakaan boleh klaim operasi plastiknya yang paling dilakukan dalam 6 bulan bisa di cover juga biasanya kan operasi kecantikan begini kan gak boleh bro ya iya di sini boleh bro mantap nah kemudian ada penggantian donor pihak ketiga atas organ penting baik paru ginjal dan lain-lain bro tapi ini bukan buat beli organ bro ya kalau beli organ kan ilegal nah syarat untuk klaim penggantian untuk biaya pihak ketiga ini ini kalau pendonornya adalah keluarga bro mau orang tua buat anak anak buat orang tua saudara kandung buat saudara yang lain selama bisa dibuktikan secara sila kekeluargaan itu sah artinya bener-bener disumbangkan ya bro ya nah tapi kan biasanya untuk mengangkat dari si pendonor yang biayain siapa bro ya ya si penerima donornya ya si keluarga si orang yang terima donor ya tapi dalam hal ini kudensial akan cover ini bro wah mantap sampai dia keluar rumah sakit semuanya dibayar sesuai tagihan untuk masuk ke kita ya otomatis ya pasti di cover juga masa orang lain di cover kita enggak itu artinya dia punya surat sih bukan kita jadi aman bro nah terus kalau misalkan ternyata kita kerja di kantor dan kantor ganti full gimana artinya kan kita enggak klaim lagi disini ya bro ya iya nah kalau kita enggak klaim sama sekali kita bisa minta santunan nih bro kalau yang gold 1,5 juta per hari kalau rawat 10 hari dapat 1 moton nih bro weh menang banyak dong lumayan dapet duit jadi kalau enggak klaim sama sekali bisa dapet duit ini nih bro cukup jelas bro apa sih ini iya jelas-jelas nah ini semua tadi 1 sampai 16 ini hanya perlu rawat inap apa namanya minimal 6 jam bro oh 6 jamnya udah bisa ya 6 jam udah boleh klaim tapi enggak boleh di UGD harus di kamar rawat inap oke jadi pastikan masuk kamar rawat inap UGD belum cover ya nah terus kemudian ini kan rawat inap kalau rawat jalannya gimana rawat jalan yang pertama adalah rawat jalan daurat kecelakaan kalau ada kecelakaan misalkan kecelakaannya enggak harus kecelakaan lalu lintas kecelakaan apapun contohnya lagi turun mobil kukunya kurang bagus dijepit sama pintu mobil bro tantangan itu kecelakaan boleh diklaim kemudian ada kulit pisang ih warnanya bagus diinjek ke pleset kena pinggul sehingga perlu ronson dia biasanya ya itu juga boleh klaim bro oke atau lagi masak enggak sengaja kena potong pisau harus dijahit benerah itu pun kecelakaan jadi segala sesuatu yang judulnya tidak disengaja itu adalah kecelakaan nah kalau ada kecelakaan perlu tindakan itu boleh rawat jalan kemarin ada nasabah saya kebetulan lagi naik sepeda di puncak lagi turunan dia ngerem depan nyungsep mukanya kena trotoar jadinya kan luka-luka tuh dia ke dokter kulit dokter muka di cover sih dibayar full suai tagihan nah kalau misalkan ada jahit bro itu kan pasti ada lanjutannya buka jahitan betul gak bro betul nah sampai 30 hari ke depan untuk perawatan lanjutan kecelakaan juga boleh diklaim bro ini yang gak ada di asuransi lain dimanapun nih bro nah untuk yang tadi kecelakaan ini ada keterangannya maksimal 48 jam nah cuma masalahnya kalau kejadiannya hari Jumat Sabtu biasanya ada dokter gak bro Sabtu dokter umum biasanya ada spesialis gak ada ya iya gak ada minggu juga lebih-lebih lebih gak ada terus kalau kejadiannya Jumat Jumat malam Sabtu minggu gak ada dokter gimana bro kelimpun hewan dong ya 48 jam iya gampang bro buat bro aja ya jangan kasih tau yang lain bilang aja kejadiannya Sabtu kalau bilangnya kejadiannya Sabtu ke dokternya Senen kan aman bro iya iya betul nah bro kemudian ada tindakan bedah rawat jalan contoh Katara Katara kan gak perlu nginep ya iya lagi bisul cuman bisul atau cantengan juga lebih gak perlu nginep cuman di asuransi lain gak ada nih bro tindakan sebelum setelah bedah rawat jalan pre-postnya kalau gak nginep mereka gak cover makanya banyak asuransi lain kalau Katara nginep satu hari bro supaya bisa klaim pre dan postnya karena kalau Katara sebelum operasi biasanya kan cek darah cek jantung cek tekanan mata cek gula darah dan lain-lain kan bro ya dan itu abisnya juga jutaan kan betul nah makanya untuk klaim Katara biasanya kalau mereka punya asuransi lain nginep sehari supaya bisa klaim pre dan postnya karena setelah operasi besoknya disuruh kontrol minggu depan sebulan dua bulan tiga bulan itu datang terus tuh sekali konsultasi spesialis 750 ribu kali empat kali aja udah tiga juta belum obat-obatnya bro nah jadi makanya mereka nginep sehari biasanya kalau kita gak perlu nginep bro karena boleh klaim pre dan post tindakan bedah rawat jalan kalau Katara oke lah kita nginep karena kan bias total bangun-bangun pusing ya bro ya kalau cantengan gimana nginep ya bro gak usah lah itu mah nah kalau di kita sih aman bisa bisa klaim bro pre postnya kalau mereka gak bisa oke nah jadi kita punya produk luar biasa lengkap nih bro nah kemudian bro untuk perawatan kanker dan cuci darah pun jika dikasih yang penting gak lewat limit ini bro 5 plus 30M ini oh ya itu besar tuh biayanya tuh besar tapi proteksi kita lebih besar lagi bro lebih besar lagi ya 30M termasuk ini bro yang gak ada di asuransi lain juga adalah manfaat pemantauan untuk perawatan kanker aktif jadi kalau sampai setelah perawatan aktif misalkan udah sembuh kan biasa takut kamu lagi ya bro betul nah ini sampai 5 tahun ke depan boleh ngecek nih iya iya dan di 5 tahun ya yoi aman jadinya bro nah kira-kira produknya mantep gak bro wah mantep banget nih bro mantep banget ya nah enggak juga sih bro oh enggak juga oke nah ini ada sampel nih bro ada si bro Edward usia 35 tahun non-smoking dimana beliau ngambil produk PPH plus ini nih bro PPH silver base silver base kan tadi limitnya berapa bro bisa ingat 3 plus 12 ya 3 plus 12 premi nya cuma sekian bro 1,5 juta per bulan atau 18 juta per tahun limit claim nya tadi 15M 15M oh iya murah kalau gitu nah dari umur 35 sampai umur 55 tahun kemudian ini umur 85 tahun ini kan usia pensiun ya ya setiap bulan si Edward ini bayar premi nya terus bayar-bayar-bayar setahun 18 juta bayar selama 20 tahun total bro yang penting dia bayar plafonnya 3M plus jadi total 15M jadi kalau dihitung 1,5 juta ke 15M sih cakok nah angkanya segini bro kalau 20 tahun itu 360 juta wah jauh lah itu total 360 juta untuk dapet 15M ini hampir berapa kali lipat nih bro waduh kurang lebih berarti sekitar 4,4,3 30 kali kurang lebih ya iya iya betul eh 30 lebih ya 30 lebih kalinya jadi gak mahal bro sebenernya produk ini ya ini baru yang TPH loh bro belum yang solusi sehat yang tradisional itu lebih murah lagi nanti ya nah misalkan atlet usia 35 tahun ngambil silter B sampai usia 85 bayar premi minimal 20 tahun jadi selama 20 tahun total 360 juta nih bro ya dapat diklaim 3M per tahun plus cadangan total 15M dengan cukup bayar 18 juta per tahun dapat diklaim 15M murah banget terus juga selain selain murah kalau gak klaim dapat no claim bonus ya bro makin gede lagi limitnya betul nah dari sini kita lanjut nih teman-teman ke trial closingnya teman-teman menurut bro menurut bro Herman kira-kira tadi program PPH-nya bisa jadi solusi gak buat Pak Edward solusi banget bro solusi banget ya iya dong bisa jadi solusi buat Pak Edward jadi solusi buat bro Herman juga oh iya pastinya ya nah kalau ini bisa jadi buat solusi buat Pak Edward buat bro Herman juga tujuan gue kesini nih zoom meeting sebenarnya mau bikin ilustrasi nih buat bro nih dan ilustrasinya gak ngikut bro tenang bro gak ada komitmen apa-apa cuma buat gambaran aja buat bro kalau seandainya cocok buat keluarga bro yaudah kita bicara lebih lanjut nanti kalau gak juga gak apa-apa yang penting bro kan terima informasi bahwa ada loh produk menarik kayak gini di luar sana bro nah boleh ya gue tanya-tanya dikit bro ya mengenai data-data bro boleh-boleh nah setelah tanya nama nama tanggal lahir nama anak tanggal lahir anak nama istri tanggal lahir isi semua udah lengkap temen-temen bisa langsung bikin proposal langsung closing saat itu atau temen-temen bisa bikin janji lagi bro udah malem nih kira-kira besok atau lusa bro lebih enak hari apa ya untuk saya jelasin proposal ini besok aja besok ya sorry ya sama jam setengah lapanan ya ya-ya atau kalau temen-temen mau bikin janji ketemu ya bebas atau kalau mau langsung kalau belum malem tinggal langsung bro sambil ngobrol nih gue buatin proposalnya langsung nih bro ya jadi lo bisa tau gambarannya kalau udah oke langsung lutar proses temen-temen pakai cekatan nah yang perlu dikumpulin ini temen-temen data yang temen-temen perlu tanyakan data lengkap keluarga jadi tadi data anak istri tanggal lahir dan lain-lain kira-kira biaya hidup sebulannya berapa atau budget preminya mau berapa profile resiko keluarganya seperti apa profile resiko terhadap investasi maunya yang aman atau yang menengah atau yang konservatif nah ini temen-temen bisa tanyakan sampai sini temen-temen ada pertanyaan makasih banyak Pak Pendi ini apa udah selesai ya materinya materi sih udah tapi question and answer bisa sampai jam 10 dulu gak ada masalah oke terima kasih Pak Mendy atas training yang sharingnya luar biasa temen-temen kita beri applause dulu buat Pak Mendy terima kasih banyak Pak temen-temen kalau ada yang mau bertanya silahkan bisa di kolom chat atau bisa bertanya langsung di unmute untuk bisa bertanya langsung ke Pak Mendy silahkan temen-temen Assalamualaikum Pak Pendi ini dengan Indri ya Indri ya Pak Pendi maaf nih aku mau tanya dulu kalau yang barusan dijelaskan sama Pak Pendi kan berarti kita langsung menuju ke apakah itu presentasinya langsung ke jaminan rumah sakit jaminan income atau warisan atau pendidikan gitu ya Pak Pendi ya berarti online biasanya nih kalau online saya selalu pakai Pak Ali juga nih bebas boleh aja mau pakai Pak Ali atau Pak Luki nah kalau misalnya mau langsung seperti ini apa sih yang perlu kita ketahui di awal itu pada saat apakah fact findingnya itu udah diketahui dia mengarahnya ke rumah sakit atau kejaminan income itu di pas bikin janji temu atau gimana gitu Pak Pendi kalau saya biasanya saya pilih satu topik doang kalau memang apa namanya kan dari ngobrol awal dari waktu bikin sebelum pas mau bikin janji temu kan saya biasanya ngobrol bahasa-bahasa dulu tuh saya suka mancing nih kalau tadi kan saya mancing Pak Herman pakai apa namanya covid biayanya berapa kalau Pak Hermannya excited untuk menjelaskan mengenai biaya covid atau stroke berapa biayanya nah kan tadi saya nanya kan kira-kira kemarin Pak Herman waktu sakit atau kalau itu pakai biaya sendiri atau ada yang bayarin kebetulan Pak Herman bilang biaya sendiri ceritanya makanya saya mainnya di survei rumah sakit tapi biasanya saya juga suka nanya satu hal lagi teman-teman Pak Herman di kenalan Pak Herman itu ada yang berpulang nggak Pak Herman ini tanya Pak Bendy ya betul oh prople lagi ada ada kebetulan ini makin banyak makin banyak ya kebetulan kemarin ada sepupu saya umur 32 meninggal Pak Herman aduh terut berduka deh Pak iya thank you Pak Herman umur 32 cowok anaknya masih balita lagi aduh bikin pusing kasihan ya iya nah di luar sana ternyata banyak kejadian begitu Pak Herman nah kalau sampai kejadian begitu kemarin kita lihat kasihan istrinya ditinggal kepala keluarga tabungan belum banyak nah yang celaka nggak punya asuransi jiwa lagi nggak ada warisan yang bisa diberikan sihan banget tuh nah itu dia menurut Pak Herman sendiri kira-kira penting nggak sih bahwa penghasilan itu harus tetap selalu ada iya penting dong nah kebetulan juga nih Pak Herman saya lagi ada survei juga mengenai kebutuhan tersebut kira-kira seberapa penting sih menurut orang-orang bahwa penghasilan kepala keluarga itu harus selalu ada boleh ya minta waktunya sebentar Pak Herman untuk survei ya iya boleh-boleh nah saya bisa masuk seperti itu juga Bu Indri oh jadi di akhir gitu ya Pak Pendi ya sebelum kita mulai ke trial closing aku bisa bisa tanya lagi ke situ gitu ya betul jadi mana yang kira-kira dia lebih tertarik biasa saya hanya menjelaskan satu produk dulu sampai closing contoh kalau saya main di kesehatan kesehatannya sudah closing nanti besok-besok nah kita survei yang lain satu lagi ngomong di jaminan penghasilan kalau di jaminan penghasilan sudah berhasil closing pun kan di teman-teman pernah ikut Ibu Indri pernah ikut itu gak apa namanya training pun jaminan penghasilan saya yang online dua minggu atau tiga minggu yang lalu ya enggak enggak ikut saya nah pada saat training jaminan penghasilan online yang waktu itu saya bawakan itu di tengah itu ada tuh ada selentingan untuk masuk ke dalam produk kesehatan karena pertanyaan penjelasan saya seperti ini ini sekilas aja Bu Indri ya nanti untuk detailnya mungkin di kelas training online-nya nanti jadi ini kan adalah produk rekening jaminan penghasilan dimana tujuannya adalah untuk menjaga biaya hidup selama kita sakit betul ya Bu ya kalau PJP ya ini di produk PJP itu ada tiga jenis produk yang pertama adalah link term full yang kedua adalah link term plus CCB kalau teman-teman yang ikut pasti udah tahu mengenai produk itu dimana CCB-nya itu kita set selama lima tahun biaya hidup nah jadi kalau sampai nasabah terkena sakit kritis kan CCB-nya keluar misalkan biaya hidupnya 10 juta setahun 125 tahun 600 juta sampai sini gambarannya jelas Bu Indri? jelas nah pada saat nasabah terkena sakit kritis si Pak Luki kena sakit kritis kan keluar dari 600 juta betul ya? benar tapi 600 jutanya ini bukan dipakai untuk berobat Bu Indri 600 juta ini dipakai untuk biaya hidup selama berobat sedangkan untuk berobatnya harus si Pak Luki harus memiliki produk kesehatan yang maksimal iya benar nah itu teman-teman iya iya jadi maksud saya kenapa saya pisah seperti ini karena begini kalau kita menawarkan satu produk gado-gado istilahnya semua produk ada di dalam sakit kritis jiwa kesehatan nanti preminya akan jadi kecil banget Bu Indri bukan preminya maksudnya proteksinya misalkan dengan budget 2 juta kita beli jiwa sakit kritis sama PPH nanti PPH-nya cuma dapat bronze kemudian si sakit kritis dapat berapa 200 juta atau 100 juta doang jiwa juga cuma dapat sekian 100 juta doang begitu kejadian gak maksimal klaimnya benar-benar berarti memang harus ditawarkan satu-satu gitu ya betul ditawarkan satu-satu sesuai dengan kemampuan karena begini kalau menawarkan misalkan asuransi jiwa atau asuransi sakit kritis nah akhir-akhir ini saya lebih suka main di yang PCB88 teman-teman ini kan udah habis materi saya melenceng dikit ke PCB gak ada masalah ya teman-teman ya boleh pak boleh jadi akhir-akhir ini saya menawarkan PCB88 single premi teman-teman kenapa single premi karena diskonnya gede kalau kita bilang maksudnya diskon begini teman-teman persentase premi dengan UP yang diberikan itu lumayan jauh gap-nya kalau umurnya masih 35an itu dapat 5 kali lipat dengan premi 100 juta dapat UP PCB88 itu dapatnya 500 juta artinya kalau nasabahnya cuma punya 20 juta yaudah gampang tinggal 20 juta kali 5 dia dengan modal 20 juta bisa dapat UP CCB 100 juta jadi bayar sekali single premi dapat 20 juta dapat UP 100 juta nanti tahun depan kalau dia ada dana lebih 20 juta lagi beli lagi 100 juta lagi tahun depan beli lagi 100 juta lagi jadi pertama kita sebagai agent gak bakal kena masalah presensi kedua nasabah juga aman gak kena yang namanya laps karena kalau single premi sekali bayar udah aman seumur hidup dan luar biasanya saya ngitung untuk nasabah umur 60 tahun 59 tahun kemarin itu dengan premi sekian nasabahnya bisa dapat UP 2,5 kali lipatnya jadi kalau dengan premi 100 juta dapat 250 juta walaupun umurnya udah 60 loh teman-teman PCB kan enak luar biasa bayar kalau single premi atau bayar berapapun periodenya tahun ke-20 balik modal betul teman-teman kalau usianya udah umur 60 bayar premi di umur 80 udah balik modal di umur 88 UP-nya cair dibanding deposito aja jauh banget untungan ini kemana-mana karena kalau di umur 60 aja di tahun ke-24 itu tabungannya nilai tunanya udah lebih gede daripada deposito selama 20 tahun 24 tahun itu coba ya teman-teman hitung deh apalagi masih muda jadi kalau masih muda daripada kalau tujuannya buat warisan daripada taruh duit cash atau deposito taruh di PCB 88 itu jauh lebih untung gede banget dan kalau sampai kejadian kapanpun UP-nya cair kapanpun gak ada apa-apa pun di 20 tahun bisa di break dan nilai tunanya udah balik modal tapi untuk gap antara premi dengan UP paling menguntungkan buat nasabah itu adalah single premi tapi paling menguntungkan buat agent sebenarnya 5 tahun bayar tahunan itu komisi paling gede api paling gede cukup jelas Bu Indri iya cukup jelas Pak cuman ini ada satu pertanyaan lagi kan tadi pada saat presentasi sebagian besar kan sudah dijelaskan ya tentang si RS ini gitu jaminan rumah sakit ini berarti pada saat trial closing kita cuma tinggal penegasannya aja gitu ya PPND betul kalau memang mau langsung satu jalan langsung closing berarti kan setelah tadi kita jelaskan produknya langsung bikin proposalnya atau kita keluarin tabel biayanya kan untuk PSS tinggal sama pilih kalaupun nanti janji ketemu kedua ya tinggal closing benerannya atau kita tangani penolakannya kalau sampai ada penolakan oke berarti kalau misalnya dia mau langsung minta hitungin langsung dihitungin pada saat itu tapi kalau misalnya ternyata kita lihat waktunya tidak cukup misalkan ada orang yang lagi kerja terus jadi keburu-buru waktu gitu nanti kita minta waktu lagi di saat itu kita minta penegas kita kasih penegasannya aja ya kita tinggal ngulang aja penegasan terus langsung closing gitu ya Pak Pendi betul tapi kalau saya pribadi saya mencari waktu yang tidak sibuk makanya saya carinya malam setelah dia selesai semua makan mandi udah beres tinggal santai baru saya mulai kalau dia memang lagi banyak kerjaan mendingan saya cari lain waktu oke baik terima kasih Pak Pendi kalau bisa langsung di closing closingin aja ngapain harus nunggu-nunggu tapi ingat jangan bikin skenario sendiri di otak teman-teman walaupun sudah jam 9 malam jam 10 malam kalau nasabahnya nggak nolak ngapain juga kita harus mundur betul nggak teman-teman iya bener Pak Pendi sampai semalam aja saya nggak bantuin agent apa namanya join fieldwork pakai zoom jam setengah 12 malam masih online sama nasabah pasti oke masih tanah tangan Alhamdulillah ya jadi teman-teman jangan bikin skenario udah 10 malam udah malam nasabahnya ada banyak kalong kok di luar sana teman-teman yang tidurnya jam 2 pagi jam 1 kenapa begitu karena di jaman covid begini orang kan nggak capek di rumah doang biasanya teman-teman nggak capek berarti kan waktu mereka melek lebih panjang dibandingkan kalau kerja kantoran oke teman-teman ingat jangan bikin skenario kita put apa namanya kita jalankan aja kecuali nasabahnya memang keberatan dan kemaleman juga jangan bikin skenario preminya kecil-kecil merasa nasabahnya apa namanya jaman covid lagi susah jangan kasih premin gede-gede belum tentu dia susah karena ada banyak bisnis yang juga luar biasa berkembang di jaman covid begini teman-teman jadi jangan bikin skenario di otak sendiri teman-teman mendingan kita tanya itulah fungsinya fake finding teman-teman dengan kita tanya gimana bisnis kalau dia bilang aman-aman aja lancar-lancar aja berarti kan memang nggak ada masalah terhadap dia ada pertanyaan lain teman-teman ada ini Pak dari Ibu Francisca mohon jelaskan tentang biaya pendamping apakah sama seperti santunan harian rawat inap yang sifatnya rembers untuk pendamping tidak rembers karena itu langsung diberikan pada saat rawat inap kalau memang yang tadi di rumah sakit Royal Taruma setiap hari itu akan diberikan voucher kalau di Siloam pada saat si pasien ditanya mau menu makan apa buat hari ini buat sore buat besok itu juga langsung si apa namanya si pendamping juga langsung diberikan daftarnya untuk pesen bareng-bareng jadi bukan rembers sistemnya tapi kalau santunan harian yang kalau gak klaim keluar itu memang rembers oke Pak ada lagi yang mau ditanyakan silahkan untuk materi market survey-nya nanti setelah saya perbaiki saya akan kirim ya soalnya materinya juga baru dibikin belum belum saya pisahkan juga antara tadi slide-slide penjelasan sama slide untuk market survey-nya teman-teman oke Pak baik teman-teman ada lagi yang mau ditanyakan mau bertanya dipersilakan Pak Herman karena thank you ya buat teman-teman saya ngobrol hari ini thank you Pak Wendy kayaknya sudah tidak ada lagi Pak yang mau ditanyakan teman-teman juga sudah untuk itu apa namanya Bitly ibu yang sharing saya yang sharing Pak oke oke teman-teman terima kasih banyak Pak Fendi atas sharing-nya training-nya yang luar biasa sangat membantu kita di masa pandemi seperti sekarang ini kemudian akan saya sharing untuk aksen-nya dan teman-teman jangan lupa juga untuk follow sosial medianya One Vision agar kita dapat info-info terbaru dari One Vision Agency dan jangan lupa juga habis ini teman-teman untuk mengikuti power session yang luar biasa dari Pak Liao Darwin dan New Business Opportunity yang akan dibawakan oleh Pak Kristian jangan lupa untuk aksen-nya ya teman-teman oke terima kasih banyak Pak Fendi untuk training pagi ini terima kasih juga teman-teman semua atas kehadirannya semoga bermanfaat bagi bisnis kita di Pudensial oke saya Rizka thank you Bro Fendi thank you terima kasih Pak Fendi thank you Pak Fendi thank you Rizka thank you Rizka thank you thank you thank you semuanya thank you thank you pamit ya pamit ya Fendi Pak Fendi yo pro red udah berapa kilo baru kemarin 25 kilo 25 kilo ya ya kapan kita mau yuk bareng ayo hari apa mau itu cuma saya bingung itu saya kan pake google fit ya google fit tanya ko herman kemarin ko herman pake google fit kayaknya pake google fit ya iya manual masuk ini gimana kemarin saya sih udah lumayan tapi gak gak bisa check track di VR nya ya kan begitu download apa namanya buka website VR terus pilih my preference dibawahnya kan bisa manage application nah itu connect disana connect disana dulu itu udah saya connectin saya pilih google fit nah kalau dari google fit otomatik cuma memang perlu waktu katanya berjem-jem baru update oh google fit kan dia bisa buat cycling run sama walking itu udah otomatis aja pokoknya tampilannya bukan tampilan cycling tampilan jalan kalau soalnya itu belum dipilih aktivitinya ganti jadi cycling itu saya nyari-nyari dimana gantinya saya di preferance di google fit kalau saya pakainya adidas running ganti ke cycling iya iya saya lagi nyari pindah ke cyclingnya kemana ya kok gak ketemu nyari udah berapa kilo pak herman udah berapa kilo kemarin sih 55 kilo sore cuma ya gak ke track yaudahlah anggap aja pemanasan mau ganti itu running adidas running juga enak kok pakai adidas running ya iya kalau mau setting telepon aja berarti saya kalau mau merubahnya balik lagi ke itu ya app-nya ya yang mau diganti betul apa bentar bentar saya download google dulu deh google fit ya iya sumpah saya cari-cari ada gantinya ya coba sekarang buka aja coba udah update belum itu nya kilometernya ini keluar dulu deh bro Risa oke oke bro Risa ini apa namanya saya WA itu ya apa zoom ID ya kita zoom private aja izin pabit pak pendi oke ini recording matiin dulu ya oke oke Makasih